Setelah perang Uhud berakhir, orang-orang kafir Qurais tidak langsung kembali ke Mekah. Mereka menggunakan waktu tersebut untuk melakukan perbuatan keji terhadap jenazah para syuhada pasukan Muslim. Dengan kejam, mereka memperlakukan jenazah-jenazah tersebut, merobek dan memotong-motong tubuh para syuhada. Hindun binti Utbah, sebelum masuk Islam, juga terlibat dalam aksi tersebut bersama dengan Buddha Abisinnya. Sebelumnya, Hindun telah berjanji untuk membalas dendam atas kematian ayah dan saudara laki-lakinya yang tewas dalam pertempuran. Dia, dengan penuh kepuasan, menemukan jenazah Syedina Hamzah dengan tombak yang masih menancap di tubuhnya. Sesuai sumpahnya, ia melakukan tindakan yang sangat mengerikan. Hindun meminta Buddha Abisinnya untuk merobek tubuh Syedina Hamzah dan mengambil hatinya. Hindun bahkan mencoba mengunyah hati tersebut. Namun dia tidak berhasil menelannya dan akhirnya memuntahkannya kembali. Kekejaman dan kegilaan dendam Hindun membuatnya terkenal di kalangan kaum Muslimin dengan julukan Hindun si pemakan hati Syedina Hamzah. Perbuatan ini menyisakan kesan yang sangat buruk dan mengerikan dalam ingatan kaum Muslimin.